Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial belajar cara menganalisa kripto melalui indikator Bollinger Band atau BB dan Relative Strength Index RSI untuk trader pemula pada market Indodax sekarang kita buka market Indodax yang kawan-kawan miliki yang sudah terverifikasi kita coba untuk menganalisa koin sandbox yang hari ini kawan-kawan tanda panah ke atas dan ke bawah yang saya tandai ini untuk merubah jumlah sun menjadi jumlah IDR pada posisi trader yang memasang posisi bid atau posisi buy yang siap membeli koin sun tersebut disana tertera jumlah IDR dan jumlah koin yang akan dibeli sekarang kita belajar cara menganalisa indikator sekarang kita klik yang di kanan atas yang bacaan full setelah masuk sekarang kita klik di time frame 15 menit yang saya tandai itu kawan-kawan disana kita bisa merubah tergantung keinginan kita kita ingin merubah di 1 jam atau 1 H atau kita mau merubah di 4 jam atau 4 H, 4 H itu hitungan candle per time frame yang kita inginkan kawan-kawan sekarang kita coba belajar di time frame 15 menit aja kawan-kawan 15 menit 15 menit 15 M sekarang kita klik indikator untuk merubah pada tampilan layar candle tersebut dan juga untuk menganalisa koin sun yang kita pilih kita tinggal klik di search BB BB itu singkatan dari Bollinger Band coba kita klik lagi indikator search BB kita klik search kemudian kita klik Bollinger Band nya kita lihat di layarnya sekarang sudah berubah ada garis biru di atas candle dan garis biru di bawah candle sekarang kita ke indikator lagi untuk menambah indikator menggunakan RSI kita ketik RSI pada search kita klik search kemudian kita klik relative strength index RSI di layar pun sudah berubah yang di bawah ada indikator RSI untuk melihat posisi harga kita tinggal menggunakan jari dengan menggoyangkannya ke atas atau ke bawah kita mau pesan di posisi mana posisi bawah posisi yang tepat untuk kita pasang harga dan posisi atas kita posisi yang tepat untuk menjual semua terjadi tergantung dari indeks indeks crypto ya kawan-kawan yaitu yang kita kenal dengan bitcoin BTC apabila bitcoin naik maka coin crypto lainnya atau altcoin juga akan mengikuti kalau untuk RSI kita lihat di posisi atas itu juga sama posisi untuk menjual dan posisi bawah kita untuk posisi membeli pasang posisi beli dan pasang posisi jual bagaimana sih cara untuk mengetahui berapa harga yang ingin kita pasang dan ingin kita jual kita mainkan yang di atas aja kawan-kawan yang di bollinger band kita tinggal menggerakannya kita mau pasang di posisi garis biru bawah contoh di 72 ribu 72 ribu nih kita ketaruh ya kawan-kawan kita tinggal backs karena kita sudah menganalisa kita backs kita kembali lagi ke layar sebelumnya kita tinggal klik posisi beli kita rubah jumlah harga yang ingin kita beli jumlah harganya 72 ribu dengan jumlah IDR yang kita inginkan kita beli contoh 200 ribu kita akan mendapatkan 2,7 koin sandbox ingin kita klik beli kita sudah memasang dengan harga 72 ribu pada posisi tersebut semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati